Kembali ke ibu kota, penataan PKL di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat belum sepenuhnya rampung. Iya, para pedagang yang belum dapat jatah tenda justru sengaja masih berjualan di sepanjang trotoar. Menjelang tahun baru, biasanya sebagian orang ini menyiapkan budget tersendiri untuk berbelanja pakaian. Nah, di pasar Tanah Abang ini merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi. Di Jalan Jati Baru Raya ini merupakan wajah baru bagi pasar Tanah Abang dan ini merupakan pilihan lain nih untuk para pecinta fashion untuk pilih-pilih. Ditargetkan di sini akan ada 400 tenda yang akan ditempati oleh 400 pedagang kaki lima dan nanti akan dibagi dua yaitu pedagang kuliner dan juga pedagang fashion. Namun dari tenda yang sudah berdiri di sini, hanya ada berdiri sekitar 300 lebih, belum sampai 400 tenda yang berdiri di sini. Padahal sebelumnya Dinas UNKM DKI Jakarta sudah mendata ada sekitar 450 pedagang kaki lima yang sudah lolos verifikasi. Namun semuanya belum tertampung, ini dikarenakan kendala teknis yaitu produksi tenda yang belum rampung 100%. Sebenarnya jika dihitung secara keseluruhan, jumlah pedagang kaki lima yang ada di kawasan Tanah Abang ini jumlahnya bisa mencapai lebih dari 2.000 pedagang. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sanggup untuk menampung seluruhnya. Dampaknya pedagang yang tidak kebagian tempat tadi tidak punya pilihan lain selain berjualan di area trotoar ini. Padahal menurut janji Gubernur DKI Jakarta, trotoar ini di kedua sisinya diperuntukkan 100% untuk para pejalan kaki. Ibu, kenapa masih jualan di trotoar? Ke bagian tempat. Ke bagian tempat ya? Dia nggak didata sebelumnya. Di sini juga sebenarnya nggak boleh, cuma saya bandel aja. Oh gitu ya. Dan di sisi barat, si trotoar Jalan Jati Baru Raya ini juga seharusnya bebas dari pedagang kaki lima. Namun faktanya, masih banyak pedagang kaki lima di sini yang melakukan aktivitas jual beli. Dan sepanjang saya memandang di sekitaran sini, tidak terlihat adanya petugas yang berjaga dan juga mengamatkan. Nah ini tentunya menjadi PR baru bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana upaya penataan ini bisa dirasakan merata bagi seluruh pedagang kaki lima tanpa ada pihak-pihak yang terpinggirkan. Dan juga tidak melupakan hak pejalan kaki untuk bisa berjalan secara nyaman di trotoar. Delvia Nazari, Fitri Adi Angga melaporkan untuk kami. Terima kasih telah menonton!